Pemirsa, selain itu berikut kami informasikan suasana dapur catering yang melayani konsumsi para jemaah haji di Maktab 70 selama para jemaah melaksanakan ibadah di Arafamus, Delifa, dan Mina. Pemirsa, inilah dapur catering Sami Damanburi Catering yang melayani jemaah pada Maktab 70. Maktab 70, mulai dari Arafah, Musdalifah, dan Mina. Beberapa waktu lalu, saya telah mewawancarai para jemaah tentang kepuasan jemaah dalam kaitannya dengan pelayanan catering yang disajikan oleh Sami Damanburi Catering. Untuk selanjutnya, saya akan mewawancara kepada Direktur Sami Damanburi Catering. Kira-kira prinsip-prinsip apa yang dia lakukan sehingga dia bisa melayani jemaah dengan baik. Pak Sami Damanburi Catering, ini saya bersama dengan Pak Direkturnya, Pak Sami Damanburi Catering. Beberapa waktu lalu, kami mewawancara jemaah terkait dengan sejauh mana tingkat kepuasan. Jemaah merasa puas dengan layanan catering yang disajikan oleh Sami Damanburi Catering. Kira-kira apa motivasi Bapak dan prinsip apa yang Bapak miliki sehingga jemaah merasa puas terhadap layanan catering Bapak? Yang penting jemaahnya, nah senang aja Pak. Kalau ada kurangan, nanti saya tanyain banyak kurangan. Dia bisa diambil apa yang ada di dalam disini. Biasanya kita datang di Alphamina dan dikerjakan untuk jemaah haji. Untuk kita yang dimelayani jemaah haji aja, yang penting dia senang-senang jemaah semua. Walaupun apa yang kurang, kita insya Allah gak ada yang kurang. Tapi kalau ada yang kurang, kita tanyain mana yang kurang mau ditempahin aja. Untuk senangan dia jemaah aja sendiri. Kalau kita masalahnya, masalah haji. Bukan gak ada yang kurang sampai sekarang. Mudah-mudahan ini saksinya untuk Pak Tidi dari Separa. Juga dia yang itu bantuin saya. Dia datang dari Separa, taripah bantuin jemaah. Oke tadi, servisnya bagus. Dan dia senang-senangnya di jemaah. Kalau jemaah senang, saya selamat balik-balik senang. Saya melihat begini. Kita contohkan di kloter 26 BTH. Yang jumlah jemaahnya plus petugas itu 186. Tetapi Bapak selalu melebihkan dari jumlah itu. Apa Bapak selaku pengusaha tidak merasa rugi untuk itu? Gak rugi Pak. Kalau ruginya, orangnya gak senang. Kalau senang, itu gak rugi. Walaupun ditembahin, gak apa-apa. Yang ruginya itu orangnya tidak senang. Kalau senang, itu kalau tambah. Alhamdulillah. Kayak itu yang ini. Aslinya itu, semangat jemaah. Yang penting jemaah itu bisa senang. Alhamdulillah. Walaupun tambah atau lebih. Alhamdulillah. Itu masalahnya, masalah bagus-bagus. Mencarikan yang senang-senang jemaah. Iya, jangan lama. Iya. Terima kasih Pak Zami. Mudah-mudahan layanan Bapak yang jemaah menjadi puas, menjadi amal bagi Bapak. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Demikian, Kloter 26 BTH, jemaah asal Jambi dan Rio melaporkan dari BINAH. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.